Hai mendingan langsung yang diamond kalian yang full diamond kalau temen-temen flexing ini jamnya dong ah flexing lolek hahaha hahaha halo halo lagi di hobi jam TV gua hari ini akan membahas request-request seperti yang kalian minta Oke jadi banyak banget yang komen-komen di YouTube kita itu banyak orang yang request untuk membahas 10 jam tangan termurah dan termahalnya versi hobi jam versi lo tapi kita-kita tapi sebelum kita mulai gue disclaimer dulu nih ya ini harga tidak terikat oke karena banyak banget yang respon sama gua harga kemarin yang udah pernah gue review ya kali ya ya bos lu nanya gue harga setengah tahun yang lalu ya goreng-goreng gue ya kita mulai dari sebelah kiri dulu ya sebelah kiri ini ada tech hair connected ini orang yang suka sport ini jam tangan termurahnya di hobi jam Oke ini hanya di sekitar 12-13 juta rupiah karena kenapa seharga sama 7 Friday ya mahal ini lah malan ini kalau 7 Friday kan dibawah 10-10 mungkin dibawah lima bagusan mana mungkin dibawah satu kita nggak tahu kita nggak ada stoknya soalnya kita nggak ada kita nggak ada stoknya jadi ini tech hair connected ini adalah smartwatch oke cuman kenapa ini gelap karena nih batainya habis belum belum tadi lupa gua cas ya cuman kalian bisa lihat di Google atau gimana terserah ya cara pemakaiannya ini gimana cuman ini adalah salah satu jam tangan branded termurah bener ya jadi mungkin kalian yang udah bosen sama Apple Watch bosen sama yang macem-macem jam tangan yang temen-temennya itu mungkin bisa lari ke tech hair kalau pakai ini jadi smart nggak oh smart kan smartwatch namanya Oh ya smartwatch betul jadi yang pakai tech hair makin smart pasti tapi kenapa nggak lu cas iya lupa ya iya jadi mau di cas dulu nggak mau di cas dulu makanya kan ngejar tayang jadi kita harus efisien next ini ada Bell and Ross ini sebenarnya agak-agak nyontek-nyontek korek kasih modelnya enggak lah ya bezel-nya doang lah tapi kan buat eh iya ya ini kan jam tangan pilot bagus dia bagus ini adalah jadi gini yang biasanya kalian pikir tuh kalau Bell and Ross tuh untuk jam tangan pilot terbang ini adalah jam tangan nyelem sekarang makanya dibilang Bell and Ross diverse oke nah makanya ada bezelnya bicara putar-putar gitu ya betul sekali harganya berapa bro ini Bell and Ross ini kalau misalnya kita bisa lihat kalian bisa lihatnya warna-warna yang mungkin hitam atau nggak yang krono yang polos kayak 0392 gitu kan nah ini beda nih ini diver yang warna biru nah blue orang gue tanya harga berapa dia maha biru kita menjelaskan dulu produk pemirsa anda jangan ngotong saya dulu dimana-mana penonton pelanggan itu yang penting harga dulu baru ya oke harga berapa ini harga hanya sekitar 40 jutaan rupiah ya saya bilang 40 jutaan ya jadi enggak ada yang bilang Pak ini bukan kemarin harga 40 adaannya kalau 40 juta baru benar-benar segitu ini adaannya jadi setiap kali kalau saya bilang adaannya itu ada kepanjangannya harganya harganya berarti jangan galak-galak sama orang bukan galak bukan galak kita hanya menjelaskan secara detail kenapa kita lompat gitu jauh kenapa enggak ada 20 sampai 30 juta karena nggak punya barangnya ada-ada cuman ya mirip-mirip juga barangnya cuman kita mengeluarkan yang paling terbaik ini kita hanya apa ya kita kasih lihat yang bagus dagang kita dagang ya lu maunya apa sih di tadi gua mendagang bukan oke lanjut fusion apa pucin flasif fusion ini hublo harga 90 jutaan menurut gua worth it banget betul benjelnya gold lagi ya lu atau rose gold pak ini rose dong oh rose gold lagi kan anda buta warna ini yang gua nanya biasanya kalau misalnya kalian lihat hublo classic fusion paling kalau enggak tetanium atau mungkin yang full ceramic atau mungkin yang tetanium lagi ya kan nah sekarang ini adalah tetanium dengan bezel gold tapi harga di bawah 100 jarang loh barangnya betul sekali jarang jarang dapat ini dan harganya masih di bawah 100 juta menurut gua worth it banget betul anda di bawah angka 100 anda mendapatkan rose gold kapan lagi dapat merek pablo bezelnya rose gold kapan lagi bos only di hobi jam kalau lu kayak tv media lu kalau pakai ini kelihatan lebih kaya nggak daripada orang pakai rolex karena dia gold gua setuju karena lebih kayak kelihatan wih gold gitu loh jadi untuk beberapa orang yang tidak mengerti pasti lihat ini lebih-lebih mewah daripada rolex nah ini kesukaan gua bro nah ini kita ada panerai nih coba lu ngomong loh panerai tuto nero pokoknya ini jam yang pakai drog keren banget ya kan drog kan pakai kan kan sakit gigi namanya tuto nero tuto nero itu bahasa itali bro sebenernya jadi artinya all black wih tuto nero gua juga tau dari google sih kenapa kerja tuto nero karena dia mesinnya juga hitam jadi kalau misalnya lu lihat nih movementnya mesinnya tuh bener-bener black semua hitam semua jadi lihat jamnya gimana dong gelap dong gua bilang mesinnya bukan jamnya bodoh bener ya nanya pak oh gitu ya kasar dia sama saya padahal saya lebih kecil loh bahannya ceramik semua rantai semua ceramik tapi biasa kalau gua pakai beginian sih gua lebih suka copotin rantai sih pakai strap pakai leather jadi bodinya aja ceramika gitu buat kalian yang belum tau kalau ceramik itu kan bahan mahal jadi kalau kita lihat untuk di rm nih biasa ada yang ceramik harga itu mahal-mahal banget tuh di atas rose gold nah cuma ini panerai the only one kali ya yang bikin jam tangan yang full ceramik ya full ceramik dan under 200 juta loh di angka di bawah 200 juta rupiah only panerai dan tuto nero itu yang cuma satu dia keluarin gak ada panerai lain tuh yang mesinnya hitam kayak begini betul sekali belakangnya tuto nero del pastillo tomato esmeralda murah banget jangan ngomong murah banget lah nyong ngetak lu kena polisi nah edit ya murah banget jadi kita udah menyentuh angka 200 lebih nih sekarang nih karena kalau misalnya angka segitu kayaknya udah boleh lah kita masuk ke rolex bener gak bos kenapa menurutnya terbaik dengan angka itu karena GMT gini ya dulu bilang gak adalah GMT black bener gak oke karena cuma sekarang banyak orang bilang ini adalah GMT black panther gue juga gak ngerti kenapa gue juga gak paham kenapa ya dari mana black panther nya bos black panther itu hitam sama ungu ini hitam sama hijau kenapa disebut black panther ya itu dia kenapa bilang namanya black panther aneh loh kalau misalnya kita di google search rolex batman keluar dia batman rolex pepsi keluar rolex pepsi ini dia bukan black panther sebenarnya ini tuh GMT master black oke kenapa ini jadi pilihan kita sekarang ya karena ini jam tangan yang cukup jarang barangnya sekarang bahkan lebih sering berkeliaran pepsi batman dan root beer dan temen-temennya itu dimandingkan ini gue setuju sama lu oh iya belakangan ini iya 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 gak 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 gue setuju setuju ya soalnya gini kebanyakan tuh orang kalau beli rolex pasti pepsi batman betul pokoknya berwarna-berwarna semua diorang lupa yang hitam-hitung itu lama-lama jadi jarang loh betul jadi berapa harganya dulu nih harganya hanya sekitar 80 jutaan bos 80-an 65-an 60-an justru malah 60-an dulu yang udah ceramik ya ini kan udah ceramik kan iya ceramik 250 jutaan masih murah masih murah daripada beli batman beli batman udah mau udah mau 400 batman beli pepsi udah mau gope sekarang aduh root beer udah mau gope sekarang wah ini black panther masih segini cokok worth it lah menurut gue lah katanya lu ngas tuh juga dipanggil black panther lu sendiri ngomongnya black panther ngomongnya black panther ngomongnya black panther ya oh enggak bukan ini ya kan gue udah karena gue karena kebiasaan juga di warna black panther tuh ya itulah mulut sama hati suka berbeda kadang-kadang dari angka 200 kita naik ke 500 sekarang gini 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 ya gue ngomong dulu nih ini jam tangan sebenernya bukan pilihan gue sih sebenernya sih enggak maksudnya bukan pilihan kita sebenernya iya karena kemarin Patek Philippian Tiffany Blue yang 517 lagi booming banget ini pun juga harganya juga jadi naik gitu loh jadi menurut gue boleh lah untuk sekarang ya iya ya buat yang masih bingung ya mereka bisa nonton video kita kemarin betul betul dan ini harganya di 500 jutaan lu setuju gak ini harga 500 jutaan ini kan OP gitu loh Oester Perpetual gitu harusnya cuma 100an ya harusnya cuma segitu sekarang jadi 500 betul cuma karena platnya aja ya ini udah balik ke kalian lah kalian pengen beli platnya atau pengen beli fungsinya siapa tau mau ngikutin hype kan ngikutin hype atau mungkin kalian fansnya Tiffany gitu kan Tiffany & Co jadi mau beli yang mungkin beli yang patik terlalu mahal jadi mau bagian yang rolex tapi biasanya Tiffany gak kerjasama sama rolex bro gak cuma karena warnanya mirip doang kan iya iya makanya aneh cuman ya udah lah tapi udah lah follow the market iya gak? oke next novelty nah ini adalah epi novelty rose gold aduh ini kejemputsukan gue banget nih betul ini adalah jam tangan kesukaan si Willis karena gede gede betul karena gold bagel ceramic ceramic ya cover epi epi betul ya apalagi kan gue mengiakan lu iya gue cuma mancing doang iya oke iya terus gimana nih harga harga gimana pak ini di harga harga jam tangan ini sekitar di 870 sampai 900 tergantung dari tahun bagi gue worth it lah karena ini epi bos epi novelty kan emang kelasnya paling tinggi ya kan dari semua roo bagi gue ya karena emang novelty itu menurut gue jam tangan yang worth it mahalnya apalagi rose goldnya menurut gue perfect ya keliatan lux nya semua lengkap lah menurut gue lah novelty lah menurut gue epi novelty ini perfect banget betul banget 7 yang tadi gue bilang gede gold bejal ceramic move innya bagus betul sekali dan holy trinity dan holy trinity betul jadi di bawah 1 miliar di bawah 1 miliar terus lanjut ini ada hublo spirit of big bang turbilong gayanya ngomongnya turbilong muncrat muncrat kemana-mana kenapa ini hublo jadi pilihan kita karena murah karena murah satu murah karena kenapa kalian tau kalo misalnya dimana-mana tuh mesin yang turbilong pasti mahal mostly pasti harganya udah miliaran ke atas semua lah kedua emang dia bahannya karbon dan ketiga dia memiliki 5 days power reserve 5 kali ya tapi dia rada-rada mirip rm juga ini ya mirip rm rm onderbie gak sih emang sekilas emang mirip rm dan bahannya juga karbon ikutnya ntpt nya gak sih betul ya tapi kan gak semua orang kan rela untuk beli rm karena kan kalo dibandingin sama yang nada kan udah 7m tuh nada ya judulnya kalo misalnya rm yang turbilong harganya ngeri ngeri udah belasan miliar lah belasan m belasan m ya jadi gak semua orang mungkin rela untuk beli jam tangan semahal itu jadi mungkin mereka tuh cari jam tangan yang mirip-mirip nih apa ini lah hublot turbilong ini kan hublot dia 1m udah dapet yang turbilong terus lu sama daytona oyster flex lu pilih mana harganya mirip-mirip ini lah turbilong lah jelas lah bos tapi itu rolex bos ya gue kan carinya fungsi dan gue carinya materialnya iya dong kita pikir harus rasional bos anda kalo misalnya mikir cuman brand mulu rolex 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 invest invest mah gak kelamaan gak enjoy bos tapi di berangkas rumah lu rolex semua kan ada juga engga ada jadi nih hublot adalah salah satu pilihan terbaik kita untuk harga 1m nah next nah ini dia nih ada patek 5726 blue nah ya berapa harganya? biasa kalo kalian liat kan patek 5726 yang leather atau mungkin 5712 blue udah bosen orang liat atau mungkin 5712 yang raw school orang bosen ini ada 5726 blue barangnya jarang sekali barangnya jarang sekali dan harganya juga harganya juga udah gak murah udah gak murah udah gak murah harganya kurang lebih sekitar di 3,5 eman ya pake an lagi belakangnya eman ya bukan pas cari aman ya cari aman ini barang sebenernya murah dulu cuma dibawah 1m dulu lah gininya 700 800 betul kenapa jadi pilihan kita karena barang ini jarang karena dialnya blue karena jarang banget ada 5726 yang dial blue dan susah didapat susah didapat jadi ini adalah salah satu pilihan terbaik kita iya bener gak? lanjut Richard Mill tuh lu buru-buru amat next ini ada RM ini orang udah tau lah RM itu udah pasti mahal banget ya ini RM 6701 kenapa kita pilih ini barang? karena gini ini adalah RM yang tipis menurut gua makanya dibilang extra thin eh extra slim extra thin dan ini size buat orang asia bagus banget dan cocok sekali betul cuman agak lebay gak sih dia full diamond gitu lu berani pake gak? kenapa kita pilih karena bagi orang yang mungkin mau terlihat wah gitu kan yang mau dipanggil sultan gitu sultan flexing nah ini boleh di diamond nih karena kalau untuk harga 4 eman ya anda mungkin bisa dapetnya RM 11 dapet titan blue eh emang gak yang rose gold tapi kalau gak diamond gak lengkap gitu ya kurang wah ya jadi daripada gua ambil kita pilih RM 11 titan blue atau yang rose gold mendingan langsung yang diamond yang full diamond kalau temen-temen flexing ini jamnya dong ah flexing Rolex oke siapa yang Rolex? gak banyak kan ya kan ada tuh orang yang foto-foto kan yang post post gue beli jam tangan Rolex ya soalnya KWR ada juga ada 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 temen-temen lu lah itulah temen-temen lu lah hahaha nah ini kenapa gua bilang ini harga jam tangan ini semua emang tidak mengikat ya inget ya jadi masih mungkin ada perubahan harga lagi nanti ke depannya kalau misal harga naik bentar gak bos? harga bisa turun gak? mereka nanya nih harga turun gak? kalau turun saya gak tau saya gak bisa prediksi turun atau tidak cuman yang pasti harganya sampai sekarang terus naik harga kayaknya lu ngomong naik-naik mulu gak ada turun-turun ya kan gua bilang kayaknya kayaknya gua gak bilang pasti jadi kalau bisa turun aman turun aman karena hobi jam tidak pernah bilang pasti ya inget ya gua gak pernah bilang pasti kayaknya oke apalagi bos? yaudahlah gitu pokoknya diantar semua ini gua cuma suka novelty doang oke ya dari ini semua kan Wily suka aman novelty kalau gua ya mungkin kalian udah tau gua mungkin tau lah gua suka jam tangan apa gua belum? bukan gua suka patek philip 5720 tapi lu gak cocok pake itu ya kamu kenapa gua simpen dirumah iya buat anak dong walisan jadi baik banget ke si anak oh iyalah ya kan di depan kamera jadi gini ya oke ini semua jam tangan yang top 10 pilihan hobi jam oke jadi mungkin kalau kalian semua ada yang tertarik atau kayak gimana ya bisa langsung kontak admin atau kayak gimana terserah ya mungkin bisa search di google apa gimana terserah kontak marketing kok admin sih kontak marketing gitu ya jangan lupa like share dan subscribe kobe jam tv tolong tulis di kolom komentar lagi mau bikin apa lagi ya kita mau bikin apa lagi gitu karena emang ini konten banyak ya tapi kita kadang-kadang bingung mau pilih yang mana gitu jadi mungkin kita gimana-gimana konten banyak tapi kita bingung mau pilih yang mana tapi kalau banyak gak bingung bro oh iya gitu ya butuh bantuan dari netizen kan bikin konten apa tapi gak banyak iya 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 betul 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 jadi tolong gimana sih ada konten apa tolong dikasih input lah gitu ya ya input lah pokoknya lah nah terus jangan lupa bagi kalian semua yang pengen beli handphone di PS Store HP pejabat harganya merakyat ok bye jangan lupa subscribe bye 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 Halo semua balik lagi di hobinya lu kenapa lu kenapa anjing dia kaget kaget sih Dipo dia gini nih eh sorry ya sebelumnya ini ada sedikit suara-suara berisik karena kan kita lagi di sebelah kan tempat gym mungkin lagi body combat atau gimana jadi suaranya agak-agak masuk mohon maklum kita suruh tutup aja mah jangan lu gila jangan ya oke next apa sih begini kan kayak lu gua bikin si Dipo cempreng apa pengang kupingnya oke next iya lapar bos lapar sama ya tuh tuh di depan ada yang ngeliatin kan siapa lah gak kenal gak kenal blood blood ya 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 mengkampret dia nih oke oke next nah kan nah ayo ayo yuk 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 y